Packing Monastera yang ukuran tingginya 1,5 meter Siap kirim ke Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Hamdan Mubarak Perwakilan dari Ibad Garden yang ingin menjawab beberapa pertanyaan dari Anda Yang mungkin Anda sekalian penasaran mengenai kita Atau mengecek terlebih dahulu profile kita sebelum membeli produk yang kita tawarkan Atau bahkan mungkin Anda hanya sekedar iseng mencari informasi penjual tanaman hias di internet Namun saya juga disini akan menghimbau Jika Anda ragu untuk membeli secara online Maka saya sarankan Anda langsung datang ke tempat untuk membeli produk yang diinginkan Terlebih lagi produk yang kita jual Sebab produk yang kita jual ini adalah jenis tanaman hias Yang tentu saja memiliki tingkat keriskanan tinggi Yang jika dikirim secara online atau paket Demikianlah mukaannya Jadi siapakah Ibad Garden Kapan Ibad Garden didirikan Dan apa tujuan dari Ibad Garden Tanpa harus ikutan umpang popularitas dari berbagai usaha-usaha kekinian Yang jelas-jelas disana terlalu berat untuk kita berkompetisi Kita akan buktikan kalau kita enggak perlu harus sama dengan dunia ini Supaya tetap kompetitif sebagai manusia Ketika kita hanya memiliki keinginan dan tekad yang besar disertai Ibad Garden merupakan sebuah usaha kecil di bidang tanaman hias yang dibuat berdasarkan asas manfaat Yang selebihnya kita ingin membangun sebuah usaha yang dapat menyerap tenaga kerja Serta produknya diserap oleh semua kalangan Produk yang kita jual ini adalah ragam jenis tanaman hias Yang segmennya lebih terarah kepada jenis yang tetap konsisten dan tidak tergerus oleh waktu Sebab saat ini mungkin banyak jenis-jenis tanaman hias Yang sedang luar biasa heboh, populer, dan trending di luar sana Usaha kecil ini menganut sistem algoritma Yang bisa dibilang adalah sistem yang dibangun untuk mengambil sebuah kesimpulan Dalam penyelesaian suatu masalah atau kasus Dengan susunan berbagai lengkah logis Usaha kecil ini akan terus kita kembangkan Supaya menjadi lebih baik setiap harinya Dengan cara mengikuti pola algoritma Beberapa algoritma saat ini banyak bergantung pada sebuah parameter yang disebut dengan retention Retention adalah seberapa lama viewers menghabiskan waktunya di dalam sebuah video Ataupun website Jadi semakin berfaedah sebuah informasi yang dibagikan Maka artinya retentionnya akan semakin bagus pula Artinya disini kita akan berupaya bertahan sampai dimana kita melampaui batas kemampuan kita Yang jika diurut secara historik Tidak banyak yang meyakini bahwa Ibad Garden akan bertahan lebih dari 2 tahun Ditambah lagi kala itu banyak orang-orang yang meragukannya Selain karena pendiri dari Ibad Garden Yang hanya lulusan SD Ya sederhananya sekolah dasar Yang sekolah terakhirnya hanya kelas 2 SMP Ditambah lagi tidak didukung dengan kemampuan IT yang tidak memiliki ilmu komunikasi apalagi morfologi Namun kini Ibad Garden telah menyerap lebih dari 20 orang tenaga kerja Dengan target 100 orang yang dibagi tiap divisi Serta dalam 1 tahun produk yang dijualnya sudah berjumlah ratusan ribu Dengan target bulanan mencapai puluhan ribu produk yang terjual Sombong amat sih Penjualan diumbar jumlah karyawan kok diumbar Ada keperusahaan yang lebih besar dengan penjualan yang lebih tinggi Dengan jumlah karyawan lebih banyak Tidak ngumbar tuh Nah tadi kan sudah saya jelaskan Awalnya banyak yang meragukan Tapi dijawab dengan jumlah penjualan dan penyerapan tenaga kerja Motifnya bukan ingin mengumbar Melainkan memotivasi para penonton atau siapapun yang mendengarkan video ini Agar lebih terpacu dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama Kapan Ibad Garden didirikan? Ibad Garden didirikan pada tahun 2017 Akan tetapi Ibad Garden merupakan hasil evaluasi Yang mana pada tahun 2013 sampai dengan 2016 Ibad Garden bernama SGA Ya SGA adalah singkatan Saya sendiri belum mendapatkan kewenangan untuk menyebutkan nama usaha yang dulu digunakan oleh Ibad Garden Namun segmen dari SGA lebih terarah kepada jasa ataupun produk yang dijual dengan kuantiti besar Namun dengan menggunakan nama Ibad Garden Segmennya lebih mengarah kepada produk-produk yang dibeli secara retail Sederhananya menjual produk ketengan Dengan itu SGA berubah menjadi Ibad Garden Yang bermakna Taman Hamba Allah Ibad memiliki arti Hamba Allah Garden memiliki arti taman Jika digabungkan Maka itu berarti Taman Hamba Allah Nama Ibad Garden sendiri adalah perwujudan sederhana Suara hati nurani yang jujur Sebab kita semua disini berharap Agar tim Ibad Garden menjadi orang-orang yang religius Dan selalu mengucapkan maaf dan terima kasih Serta tidak lupa untuk tetap selalu bersyukur Meskipun di awal bahasan Ibad Garden menganut sistem algoritma Namun pendiri dari Ibad Garden meyakini bahwa selama ini ada algoritma yang serupa bekerja secara kasat mata di kehidupan kita setiap hari dan setiap saat Yaitu algoritma Tuhan Yang punya cara kerja mirip dengan algoritma mesin pencarian di internet saat ini Namun tentu saja jauh-jauh lebih sempurna Absolut dan kekal Sejak dimulainya semesta ini dan tidak pernah direvisi Karena kenyataannya semua cara kerja algoritma hasil pemikiran manusia Hanyalah sedikit refleksi dari kesempurnaan algoritma Tuhan Kesamaannya adalah Dimana value seseorang manusia pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa besar kita memberikan manfaat bagi orang lain Itulah sistem cara kerja yang kita gunakan Sebab kita sangat meyakini saat seseorang manusia memberikan manfaat meskipun dimulai dari lingkungan terkecil sekalipun Algoritma ini akan tetap bekerja dan selanjutnya akan dipercayakan kepada lebih banyak orang Intinya Ibad Garden dibuat untuk memberikan manfaat dan menyimpan rasa hormat kepada sesama Apa tujuan dari Ibad Garden? Maka jawabannya adalah kita berdagang dan mendapatkan keuntungan Namun tidak sesederhana itu Ibad Garden dilahirkan oleh anak-anak kampung yang orang tuanya adalah seorang petani tanaman Ibad Garden bermula dari orang yang memiliki hasrat untuk mengabdi kepada masyarakat dan alam Intinya adalah kita disini semua mengabdi kepada alam yang diberikan kepada masyarakat yang mengacu kepada Indonesia Mega biodiversitas, alam dan kekayaan hayati Indonesia no limit Tapi sedikit yang bisa menikmati Sebab seringkali orang berkata Indonesia kaya Mungkin yang lahir pertanyaan dari benak kita adalah apanya yang kaya? Kalau ngomongin batu bara, minyak dan yang lainnya mungkin semua orang sudah tahu Tapi tahukah kamu bahwa ada yang sama berharganya dengan hal tersebut Yaitu tumbuhan Contohnya saja saat ini ada jenis tanaman hias yang harga persatu helai daunnya bisa dibanderol jutaan rupiah Dampak baiknya, kini orang mulai berinvestasi di lagam jenis tanaman Atau foto selfie dengan bunga sakura Positifnya, warga Indonesia kelas menengah ke atas Sudah tidak perlu lagi jalan-jalan ke Jepang kalau cuma mau foto selfie Bareng pohon sakura Apalagi sekarang pohonnya sudah bisa ditanam di depan rumah Hemat biaya bukan? Pohon Adansoni Asal Afrika sebagai salah satu pohon terbesar di dunia Ternyata sudah ada di Indonesia Yang banyak puisatawan asing cuma mau lihat pohon tersebut Itu ketika jalan-jalan ke Afrika Atau tanaman Lavener English yang katanya hanya bisa tumbuh di Eropa Namun nyatanya di Indonesia sudah bisa tumbuh dengan baik Lagi-lagi, jika potensi alam Indonesia dikembangkan dengan baik Akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa Dan yang paling lebih luar biasa lagi Petani tanaman kita sudah bisa memproduksi itu semua Dan itulah yang kita tawarkan Kita menjual produk lokal rasa luar negeri dengan harga lokalan Jadi yang ditumbuhkan oleh Ibargaren adalah simbiosis mutualisme Sederhananya saling membantu gotong royong Saya Handan Mubarak dari Ibargaren Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya ini Nama saya Jasun Saya dari bagian produk Saya juga sama bagian produk Kesukaan bunga saya Pokedama Monstera Dan di saya Kalatea Maranta Bali Trikalan Assalamualaikum Nama saya Joy Nama saya Jun Kita berdua Jun dan Jun Saya divisi produk Nama saya Andri Perkenalkan Perkenalkan Nama saya Ibar Divisi produk Bahkan saya Ibar Divisi produk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibar Divisi produk Nama saya Hawahyu Divisi produk Nama saya Orlo Divisi produk Halo, saya dengan Ismail Tifti Dari Divisi Admin Halo, saya Ramdhani Dari Divisi Admin Halo, saya Sebtian Saya dari Ibar Katun Divisi Admin Halo, saya Azam Dari Ibar Katun Saya Divisi Admin Azam atau Ojin? Dua-duanya Aja, Pak Ajin Halo, saya Muhammad Iqmal Jadi anda kelas gini Tengewa bener iji iji halo saya muhammad ikmam siapa lagi muhammad halo saya muhammad ikmam dari ibad ganden halo saya muhammad ikmam haika saya dari ibad ganden di divisi admin dalam rangka apa pak ada di gedung MPR dalam rangka pengiriman bunga kastubah untuk DPRT MPL untuk memperingati 17 Agustus berapa sekarang pak? untuk sekarang mungkin dari segiapan segini dari harga atau gimana aduh kejadian dia mau di atana 17 Agustus nak kita pekat